Intro Dokter ini kan adalah perkenalan pertama kita nih dok Jadi biar semakin mantep nih untuk memulai bincang Maksudnya Niel, silahkan dok memperkenalkan diri Mungkin juga sedikit curi-curi untuk kasih penjelasan singkat Seputar topik kita pada malam hari ini, silahkan dokter Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Nama saya Dr. Arief Ghazali Spesialist Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit MMC Metropolitan Medical Center, Jakarta Kuningan Mau kita perkenalkan sedikit apa sih ERAK atau ERAS Atau Enhanced Recovery After Surgery Atau Enhanced Recovery After Caesarean Surgery Jadi pada dasarnya ini adalah suatu teknik yang awalnya dikembangkan Untuk pasien-pasien bedah digestif Bedah usus gitu, kenapa? Karena dengan lebih awal pemulihannya Lebih awal mereka bergerak Ini akan mempercepat proses penyembuhan dan mempersingkat nyerinya juga Nah, cuman pada akhirnya begini Di pemikirannya Pasien-pasien yang melahirkan itu pada dasarnya kan orang yang lebih sehat Dibanding orang-orang yang harus operasi digestif Kenapa tidak gitu Nah, waktu itu awal mulanya di UK, di Eropa Mereka coba mengembangkan teknik ini pada ibu hamil lalu berkembang juga di Amerika Ternyata Apa namanya, hasilnya jauh lebih baik Nah, di MMC sendiri ya Kita Memang teknik ini berkembang secara tidak sengaja Karena masa pandemi ini gitu Awalnya kita belum terpisah antara green zone sama area covid Sekarang sudah dipisah Cuman waktu itu bagaimana caranya ibu-ibu hamil yang dirawat ini Dapat pulang lebih awal Dengan kondisi yang tentunya baik Jadi bukan kita pulangkan dalam kondisi sakit Jadi pulang seperti biasa Nah, memang yang kita lakukan di sini full modifikasi Jadi nggak murni eras Jadi memang pada intinya adalah Sebetulnya bukan erasnya sendiri Cuman memang di MMC kita Apa namanya Menganut yang namanya Painless care Jadi bukan painless labor aja Tapi painless care Bagaimana ibu-ibu nih Yang udah hamil Udah bahagia Udah sebentar lagi Menunggu datangnya si buah hati Tapi Untuk persalinannya kok deg-degan Mau normal Takut Mau cesar Lebih takut lagi Gitu Harusnya kita bisa mengembangkan Suatu sistem dimana Semuanya serba friendly Friendly itu Ya artinya si ibunya Cukup happy aja deh Nggak usah sakit Gitu Jadi bagaimana kita coba Untuk melakukan Suatu care dimana Dia harus lepas dari cemas Lalu misalnya dia harus Disuntik Di infus Bagaimana caranya Disuntik Di infus pun Tidak perlu merasa sakit juga Gitu Jadi Awalnya dari situ Lalu untuk persalinannya Bagaimana awalnya Karena kan kita Eras itu Masih bagian dari Painless labor Painless itu tuh artinya Minim rasa nyeri ya Kita belum sampai Ketaraf yang No pain Cuman someday kita akan Sampai kesana Walaupun pada Pasien-pasien kita Pasien-pasien kami Beberapa Ya memang Bisa sampai taraf No pain Alhamdulillah Gitu Cuman memang Case by case Ada yang berhasil Cepat Ada yang Tetap pemulihannya Seperti biasa Nah Untuk dari era situ sendiri Pasien operasi Otomatis lebih rentan Kenapa Karena Dari masa covid ini Mereka biasanya Butuh perawatan 3 sampai 5 hari Dan Apa namanya Untuk mobilisasinya Beda sama Sebelum covid Dia banyak keluarganya Yang bisa menemani Nah saat covid ini Jelas Pasien-pasien yang melahirkan Biasanya hanya Ditemani oleh suaminya Sehingga Dia harus lebih mandiri Nah Kita mengembangkan Teknik ini Pada awalnya Bagaimana nih Biar si pasien ini Bisa pulih lebih awal Memang ada beberapa Teknik dan teknik ini Tidak hanya dari Oleh saya dokter kandungan Tapi memang Ini adalah suatu Sinkronisasi Dan kolaborasi Dengan dokter anestesi Dan dokter anak Jadi Kita persiapkan Dari preoperasinya Bagaimana si pasien Bisa Apa namanya Mengatasi nyerinya Lalu kita atasi Nyeri-nyerinya Lalu masuk ke operasi Sebetulnya Tidak terlalu banyak Yang berbeda Memang ada sedikit Teknik Yang kita lakukan Tapi Setelah operasinya Itu sebetulnya Masa yang paling penting Dimana setelah operasi Kita memang Benar-benar Menuntun Bagaimana si pasien ini Bisa Segera untuk duduk Mungkin sebelumnya Mungkin sebelumnya Di Instagram saya Ada teaser Mengenai Eras Memang itu agak Bombastis Cuman itu memang Kebetulan Compliance-nya cukup bagus Pasiennya juga cukup Baik Jadi Dan kebetulan Ini operasi kedua Jadi memang Satu jam Setelah operasi Dia bisa Duduk Lalu Tiga jam Sudah bisa jalan Dan kebetulan Karena waktu itu Kita Lagi ada cukup banyak Pasien covid Kita Gak bisa menaruh Pasien terlalu lama Di rumah sakit Jadi dalam 24 jam Sudah bisa kita pulangkan Dengan kondisi baik Sebetulnya sih itu Jadi kurang lebih Kalau bisa disimpulin ya dok Pandemi ini Sedikit banyak Menimbulkan hikmah juga ya dok Karena kan tadinya memang Pastinya ada Hari Standar Berapa hari nih Ibu kalau dirawat Untuk persalinan cesar Tapi karena memang Harus dipersingkat Lahirlah Ini ya dok Iras ini ya dok Ya memang Ini buah dari Bagaimana kita Caranya Memperbaiki kualitas Pelayanan pasien Dalam kondisi yang Serba terbatas saat ini Gitu Iya dokter Ini pertanyaan dari para mam Pastinya banyak dok Untuk bertanya seputar Teknik melahirkan Tanpa rasa nyeri Apalagi dengan Metode enhanced Recarry after surgery ini Tapi mungkin saya Coba tanya-tanya dulu ya dok Sambil menunggu pertanyaannya Boleh Silahkan Sebelumnya pengen tahu dok Kalau menjelang persalinan itu Sebaiknya Berapa kali sih Memperiksakan kandungan Karena biasanya Ada yang takut jadi ke dokter Karena udah hamil besar Dan sebagainya Tapi sarannya gimana dok Nah Sebetulnya Kalau untuk Pemeriksaan Sebelum Apa namanya Persalinan Apa Sebetulnya sih Ini ya Kalau misalnya Yang sederhana Yang tradisional Biasanya Setelah 36 minggu Kita harapkan Itu seminggu sekali Tapi memang Saat ini Dengan adanya COVID Kita harus Banyak modifikasi juga Jadi case by case Jadi untuk pada Pasien yang memang Kompliancenya baik Memang Hubungan baiknya juga Oke Komunikasinya oke Bisa kita Berikan Apa namanya Kontrol Tiap dua minggu Cuman Sekarang kan sudah ada Ini wahana Seperti Whatsapp Itu bisa kita Monitor Bagaimana peningkatan Berat badannya di rumah Bagaimana gerak bayinya Tapi untuk beberapa pasien Tetap Untuk yang high risk Tetap Kita lakukan Seminggu sekali Karena bagaimanapun juga Kita harus Intinya Very very low risk Untuk persalinan Karena yang harusnya aman Harusnya tetap aman Jangan sampai Karena Apa Satu dan lain hal Malah jadinya bahaya Jadi memang Kalau Dikategorikan Kehamilan yang Berisiko tinggi Memang yaudah Terima aja dok Seminggu sekali Kan demi keselamatan Berdua ya dok Betul Contohnya Misalnya yang paling sering Adalah Yang paling sering Ya saat ini Termasuk risiko tinggi Adalah Yang bekas Operasi cesar Sebelumnya Gitu Memang Kenapa Karena saat ini Dengan cukup Tingginya Angka Rate cesar Cesar kan Normalnya di bawah 30% Cuman kenyataannya Di atas 30% Gitu Nah Otomatis Saat ini Banyak sekali Sebetulnya Ibu hamil Dengan kondisi Risiko tinggi Gitu Belum ditambah Dengan yang Darah tinggi Yang sakit gula Atau pada Pasien-pasien yang Pertumbuhan bayinya Cenderung besar Atau cenderung kecil Itu baru yang Sederhana Belum dengan Penyulit yang lain Gitu Kalau untuk itu Biasanya kita Modifikasi Bisa seminggu sekali Bisa 3 hari sekali Atau ada yang Bahkan perlu dirawat Gitu Tapi untuk Eras itu sendiri Memang Secara Harfiah Memang itu Diperuntukkan Untuk operasi Elektif Jadi yang Terencana Tapi memang Agak susah Sebenarnya Ngomongnya Cuma memang Hampir separuh Eras yang kita Lakukan Semuanya pada Operasi yang Emergensi Dan Alhamdulillah Berjalan dengan baik Jadi secara teori Memang untuk Cesar yang Direncanakan Tapi untuk Emergensi Cesar pun Sebenarnya tetap Berjalan dengan baik Gitu ya dok ya Iya dengan Syarat-syarat tertentu Tentunya Jadi memang Yang pastinya Pasiennya Pemenuhan Nutrisinya kita Perbaiki dulu Singkat Lalu yang pasti Bisa kita kerjasama Sama pasiennya Karena ada beberapa Prosedur yang memang Harus dilakukan Sendiri oleh pasien Nah pertanyaan kedua nih dok Kalau ibu hamil Yang sudah mendekati Waktu melahirkan Sebenarnya harus Nyiapin apa aja dok Supaya proses Persalinannya lancar Kadang kan ada yang ngerasa Wah ini udah di akhir Perjuangan nih Jadi mungkin Santai-santai boleh Tapi sebenarnya Persiapan disini nih Yang paling penting Apa aja sih dok Yang harus disiapin Nah sebetulnya Santai-santai sedikit Boleh lah ya Karena habis itu Perjuangan sesungguhnya Karena waktu lagi hamil kan Si bayi ini Udah dapet Apa Nutrisinya langsung Dari ari-ari Tanpa ibunya harus Sambil santai Tidur Cuman kan setelah persalinan Justru si ibunya harus Selatan nih Asi eksklusif Sebetulnya harus Dipersiapkan Satu mental Apalagi memang yang Tidak ada komplikasi Atau indikasi Untuk melakukan Suatu persalinan sesar Jelas mental itu Nomor satu Harus siap Karena dimana-mana Namanya gak bisa diwakilin Mempake cara apapun juga Terkadang Kita bisa pake ila Atau elak Gitu ya Intraliber anesthesia Atau epidural Atau bahkan gentle birth Cuman pada akhirnya Tetap ibunya harus Ngeden Nah itu butuh Mental dan fisik yang kuat Terus kalau untuk Persiapan itu sendiri Adalah Ya tadi Sebetulnya Selain mental Ya pemenuhan nutrisi juga Harus baik Karena pada saat Persalinan Apalagi normal Dibutuhkan Kondisi yang prima Buat ibunya Kalau untuk sesar Juga sama Kondisi prima Juga harus Cukup Kenapa Karena setelah sesar Yang kita Harapkan adalah Penyembuhannya Apakah harus Memperbanyak protein Atau diteruskan aja Pola makan sehat Selama hamil Atau gimana Betul Diteruskan aja Pola makan sehat Selama hamil Lalu Kalau misalnya Ada eksersis Tetap dilakukan Eksersisnya Eksersis bisa apa aja Bisa yoga Bisa senang hamil Pilates Apapun Karena Dengan pengalaman kami Pada pasien-pasien Yang olahraga Kita dapatkan Pemulihan yang cukup baik Baik itu untuk Kelahiran normal Atau sesar Sampai jumpa